Warga New York merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Menyusul peringatan pemerintah setempat akan terjadinya badai salju dahsyat. Masyarakat setempat tetap melakukan aktivitas seperti biasa dalam menyambut datangnya musim dingin. Sejumlah masyarakat sibuk mempersiapkan kebutuhan mereka di musim dingin. Dan tak sedikit juga yang asyik menikmati salju yang menyelimuti Bukit Prospek. Sebelumnya, wali kota New York memperingatkan badai salju diperkirakan akan menghantam New York pada Senin 26 Januari dengan ketinggian salju mencapai 61 cm. Diperkirakan badai salju kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah New York.